Tingginya minat masyarakat untuk vaksinasi membuat pemerintah Kota Madiun memperpanjang layanan gerai vaksin di Taman Sumberwangi. Selain itu, pemerintah Kota Madiun bakal menyediakan wisata vaksin bagi para pelajar. Hal itu agar anak-anak yang belum menerima vaksin lengkap segera terpenuhi. Layanan gerai vaksin di Taman Sumberwangi Kota Madiun ini diperpanjang hingga 22 April mendatang. Antusias masyarakat cukup tinggi, khususnya bagi mereka yang vaksin dosis ketiga atau booster. Tidak hanya menyasar capaian vaksin booster, Pemkot juga menargetkan vaksinasi anak. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun akan dilakukan dengan wisata vaksin. Pemkot menyediakan bus-bus yang menjemput anak-anak atau siswa di sekolah, kemudian keliling kota hingga mampir ke gerai vaksin. Hal itu agar anak-anak lebih senang dan santai saat mengikuti vaksinasi. Berapa ada wisata vaksin? Wisata vaksin, artinya wisata vaksin itu begini, bisur bus sekolah akan masuk. Anak yang belum divaksin ketiga, booster itu, biswisata jemput vaksin, mililing kota, kembalikan ke sekolah. Madiun ada wisata. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Madiun, Dr. Deni Uriani menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun terkait data siswa yang belum divaksin. Untuk armada akan menggunakan bus milik Dinas Perhubungan setempat. Ini kemarin kita sudah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Jadi nanti sasaran yang menggerakkan Dinas Pendidikan dibantu dengan perhitungan bahwa kasih berbaik. Jadi ya mulai anak usia 6 sampai 11 tahun. Akhirnya kita sinofak untuk anak usia itu. Data capaian vaksinasi di Kota Madiun sudah lebih dari 100 persen. Sementara untuk vaksinasi booster, per 3 April 2022 tercatat 28,01 persen. Untuk itu gerai vaksin di Taman Sumberwangi akan tetap melayani hingga 22 April mendatang.